hai sobat di video kali ini saya akan membahas menu MPAC untuk bayi umur 8 bulan yuk kita simak selengkapnya nah bahan-bahan yang perlu disiapkan ini ada beras kemudian ada unsalted butter terus ada bawang putih bawang merah tempe kemudian ada jagung ada wortel dan ada juga kaldu bubuk ini kaldu ayamnya kemudian ini ada hati ayam kampung dan telur ayam kampung pertama itu kita buat bubur beras ini saya menggunakan takaran cup 200 mili untuk berasnya itu seperempat cup dan untuk airnya 3 cup ini saya sudah masukkan sesuai dengan takaran yang tadi dan saya masak menggunakan magicom sementara bubur beras kita matang kita lanjut ke pembuatan supnya nah disini saya menggunakan unsalted butter ini sebagai pengganti dari minyak kemudian bawang putih dan bawang merah yang kita telah haluskan atau cincang halus ini kita tumis hingga harum selanjutnya tenpe dan hati ayam kampung yang dihaluskan ini kita masukkan kemudian kita tambahkan air secukupnya bisa 100 mili atau mau menggunakan satu cup ukuran 200 mili juga bisa tersesuai selera lah ini kita biarkan sampai mendidih ya Nah untuk bahan-bahannya ini sebenarnya bisa juga menggunakan bahan-bahan lain yang memang Bunda punya di kulkas jadi tidak mesti harus sama tapi bisa kita buat untuk anak-anak dan anak-anak suka selanjutnya kita masukkan wortel dan jagung yang telah diparut selanjutnya kita masukkan telur ayam kampung kemudian kita aduk rata Nah jika Bunda tidak ingin menggunakan telur ayam kampung juga bisa Nah ini kita aduk merata hingga matang Nah jika Bunda tidak ingin menambahkan telur ayam kampung juga tidak masalah jadi kebetulan saja nih saya punya stok telur ayam kampung jadi saya tambahkan saja kedalam supnya penambahan telur ayam kampung ini bisa sebagai tambahan sumber proteinnya kemudian ini kita tambahkan kaldu bubuk ini sekitar setengah sendok makan nah ini bubur berasnya sudah matang dari magicom dan teksturnya ini sesuai dengan yang saya inginkan jadi sudah tidak terlalu kasar namun lembek nah biasanya kalau saya masak bubur beras dengan takaran ini ini bisa digunakan untuk 4 kali makan bahan-bahan dalam MPAC bayi itu harus kita perhatikan dalam masakan ini saya menggunakan aseltit butter ini produknya Elpiri ya kalau tidak salah ya penyebutannya nah ini saya coba untuk cek Bepom RI nah ini ternyata dia adalah produk dari luar negeri setelah dicek ini memang sudah terdaftar jadi produknya dari Perancis kemudian saya coba lagi mencari dengan nama produk atau nama dengan Elpiri ya kalau tidak salah ya penyebutannya kalau ada yang tahu penyebutannya ya bisa komen di bawah nah ini ternyata untuk seluruh produknya yang ini memang sudah terdaftar jadi banyak jenisnya ya untuk produk Elpiri dari Perancis ini nah cuman yang disini kan saya menggunakan aseltit butter jadi kita cari aseltit butter sesuai dengan kodenya yaitu ada Bepom RIML 610609234009 jadi perlu juga ya Bunda kita cek apakah dia sudah terdaftar atau belum karena kalau belum terdaftar itu mutu dan keamanannya Tidak dijamin oleh secara negara ini memang ada lembaga yang dipastikan untuk Istilahnya menscreening makanan-makanan yang masuk ke Indonesia ini Nah ini dia menu MPAC 4 bintang untuk bayi umur 8 bulan jadi Bunda bisa coba di rumah nah untuk takaran ini bisa saya simpan di dalam 4 cup dan bisa juga digunakan untuk 4 kali makan oke sekian dulu video saya kali ini jika Bunda suka jangan lupa di like subscribe dan di share ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.